Intro Sejumlah warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan mengisi Ramadan dengan mengelar Tadarus Al-Quran Selain Tadarus, kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Rutan Makassar juga mengadakan pesan rencilat Selama 3 hari, warga binaan akan memberikan kajian mengenai fikir ibadah yang dibawakan oleh salah satu pakar hadis di Sulawesi Selatan, Kei Haji Syahrir Nuhud Sementara bagi warga binaan yang belum mengerti bacaan Al-Quran akan mengikuti program pendidikan Al-Quran orang jelas atau dirosa Selama bulan setiap Ramadan, mengadakan pesan rencilat Adapun pelaksanaan apa saya akan melihat dari tanggal 3 ke tanggal 8 Pelaksanaan ini sebenarnya diusulkan untuk warga binaan semua dan warga binaan Maksudnya tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan ketakuan dan keemanaan Kemudian mengerti aturan-aturan atau menurut-menurutnya selama melaksanakan pesanren Boleh kita lihat bahwa pelaksanaan ini dihadirkan Ustadz yang memang panah dan alih hadis untuk bisa menyakitkan bahwa kita dalam pelaksanaan pembinaan dan warga binaan kelihatan harus tahu lukurnya Jangan sampai nanti dalam pelaksanaan kita kalahkan Kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan Salah satunya adalah pembinaan keperbadian bagi warga binaan di bidang rohani Terima Kasar, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung, Tawaf TV